Soal pembangunan patung Soekarno di Banyuasin, Sumatera Selatan yang dinilai tidak mirip oleh warga ini, kita bahas bersama dengan sejarawan JJ Rizal. Selamat sore, Mas Rizal. Mas Rizal sepertinya masih di mute zoomnya, selamat sore. Ya, Mas Rizal. Halo, halo. Ya, oke. Saya sudah bisa mendengar suara Anda. Ya, Mas Rizal, Anda pasti sudah melihat juga, sudah menyimak juga polomik yang terjadi saat ini, ada pembangunan patung di Banyuasin yang dinilai tidak mirip dengan Bung Karno, sosok Bung Karno sendiri, dan anggarannya lumayan, 500 juta rupiah. Anda melihat harusnya sebenarnya bagaimana proses pembangunan patung seorang pahlawan, apalagi ini pendiri bangsa Bung Karno begitu. Perlu keadian khusus nggak? Ya, pertama menurut saya ini kan ada budaya dalam 5 atau 6 tahun belakangan bahwa di berbagai tempat didirikan patung Soekarno. Menurut saya itu bukan hal yang buruk, justru hal yang baik. Dan kita tahu bahwa Bung Karno itu tokoh bangsa, banyak keteladanan dalam dirinya. Dan hari ini kan kita krisis keteladanan ya. Apalagi susah kita cari keteladanan pada yang hidup. Kalau kita susah cari keteladanan pada yang hidup, kenapa nggak kita menghidupkan yang udah mati gitu ya, yang bisa menjadi sumber keteladanan. Tapi menurut saya persoalannya adalah sumber keteladanan itu kan nggak hanya Bung Karno. Dan Bung Karno itu menjadi besar justru karena dia dalam riwayat hidupnya, dia adalah simpul sejarah, simpul pemikiran banyak tokoh bangsa. Dalam diri Setarno kita bisa melihat Cokro Aminoto, kita bisa melihat Dekker, kita bisa melihat Cipto, kita bisa melihat Ahasan gitu. Jadi menurut saya hal pertama yang menurut saya juga penting itu adalah di mana tempat tokoh-tokoh yang pikirannya mengalir dalam pemikiran Bung Karno gitu. Baik, jadi sebenarnya tapi pertanyaan saya tadi, untuk membangun patung-patung seperti ini perlu kajian khusus atau seperti apa? Ya menurut saya justru perlu kajian khusus bagaimana tidak terfokus pada Bung Karno. Dan memang riset itu menjadi penting ya. Jadi kenapa Bung Karno harus digambarkan tunggal? Kan dia bisa digambarkan bersama dengan pahlawan-pahlawan yang lain. Dalam kelokalannya begitu ya, kaitan misal Bung Karno di Jakarta dengan Husti Tamrin, atau Soekarno di Bandung dengan Dekker, Soekarno di Surabaya dengan Cokro Aminoto gitu. Jadi menurut saya kajian itu sangat penting, bukan hanya untuk mengetahui karakter dari wajah Bung Karno, pakaian Bung Karno, mau dipilih dari masa yang mana, begitu ya. Mas Rizal. Tapi juga menurut saya untuk mengetahui sebenarnya, kita memahami Bung Karno nggak mungkin terlalu memahami tokoh-tokoh yang lain. Ya Mas Rizal, tapi kan ini sudah terlanjur ramai begitulah ya, bahkan viral di kalangan netizen, di media sosial juga sudah banyak gitu, yang tersebar berita-berita soal Bung Karno yang tidak mirip ini di Banyu Asin. Tapi menurut Bung Rizal sendiri, ini mirip apa nggak sih? Bagaimana Bas? Menurut Bung Rizal sendiri, kalau Anda melihat secara visual begitu, patung yang dibangun di Banyu Asin ini mirip nggak dengan Bung Karno? Ya persoalannya memang, itu kan karya seni ya, setiap seniman punya cara menangkap wajah Bung Karno. Jadi, itu urusan estetika, tapi menurut saya bagaimanapun patung itu kan dibuat dengan tujuan. Kalau tujuannya untuk merayakan Bung Karno, mengenalkan Bung Karno sebagai tokoh bangsa yang penting, mungkin diskusi kita harus dinaikkan, bukan sekedar, oh iya wajahnya tidak mirip, wajahnya berbeda, ya tapi juga harus dinaikkan. Dalam konteks bahwa, apakah kita harus menggambarkan Bung Karno terus sendiri? Tentara Bung Karno menjadi besar kalau dia bersama tokoh yang lain, karena dia simpul pemikiran dari banyak tokoh. Jadi, menurut saya, justru pembuatan patung Bung Karno di banyak tempat ini seolah-olah bukan menjadi bagian merayakan Bung Karno dengan sebuah pemahaman siapa itu Bung Karno, tapi justru membuat Bung Karno itu menjadi tokoh tunggal dalam sejarah, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Pada praktiknya begini Mas Rizal, uang yang digelontorkan ini kan sebenarnya cuma uang rakyat juga, begitu uang publik ya. Ini diambil dari APBD, 500 juta gitu, dan bukan jumlah yang kecil. Nah, Anda menganggap kritikan-kritikan netizen soal katanya tidak mirip, tidak sesuai estetika dengan jumlah uang yang begitu banyak digelontorkan oleh APBD, Anda menurut Anda ini sesuatu hal yang wajar atau seperti apa? Ya, itu menurut saya korupsi ya. Bukan hanya korupsi dalam artian uang rakyat, dan menghasilkan sebuah produk yang tidak mirip dengan yang dijanjikan, yang namanya Bung Karno. Tapi jauh lebih luas lagi juga korupsi terhadap sejarah. Karena Bung Karno itu digambarkan sebagai sosok yang besar secara sendirian. Sebenarnya dia besar bersama banyak tokoh bangsa, karena dia simpul sejarah. Nah, ini menurut saya ada dapel korupsi, ada berlapis-lapis korupsi, bukan hanya lapis korupsi dalam artian wajahnya yang dikorup sehingga tidak mirip, tapi juga sejarahnya itu yang jauh lebih penting menurut saya. Tapi ini fenomena yang disebut sebagai desukarnisasi ya, pemosilan pemikiran Bung Karno. Jadi Bung Karno itu dipahami secara cupet, secara kerdil begitu ya. Dan itu yang menghilangkan aspek bukan hanya penangkapan wajah Bung Karno, tapi penampakan biografis Bung Karno sebagai tokoh bangsa. Ya, Mas Rizal ini kan sekarang dituntut untuk dikoreksi lah begitu ya, diperbaiki untuk agar disempurnakan, karena dinilai tidak mirip atau tidak sesuai dengan estetika begitu. Nah, kalau menurut Mas Rizal sendiri, koreksinya nanti kalaupun dilakukan, baiknya seperti apa atau bagaimana caranya? Ya, menurut saya koreksi yang pertama yang harus dilakukan secara estetika, bagaimanapun itu patung tokoh bangsa, tentu saja orang harus mengenali patung itu patung siapa. Kalau janjinya adalah itu patung Bung Karno, maka harus dicari dari foto atau gambar yang mana yang menggambarkan patung itu miripnya dengan gambar yang diacu gitu ya. Yang kedua menurut saya juga sekaligus harus ada revisi atau koreksi bahwa patung Bung Karno didirikan itu dengan gagasan apa? Gagasan merayakan Bung Karno, merayakan bagian apanya. Kan banyak patung Bung Karno muncul tapi tidak... Oke, baik. ...despripsi atau penjelasan alasannya apa Bung Karno ada di situ. Baik, itu harus dikaji kembali meskipun nanti direvisi, perlu riset mendalam sepertinya yang juga harus dilakukan termasuk juga menghargai semua pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia begitu ya Mas Rizal ya. Baik. Ya, artinya kalau buat sesuatu yang berkaitan dengan sejarah, Ambo ya ingat ada sejarah, dan harus riset kerja bareng, karena kalau nggak melibatkan mereka ya jadinya bisa kacau. Baik, baik. Bukan hanya sejarahnya, tapi juga kacau wajahnya ya. Oke, baik. Baik, terima kasih sejarawan JJ Rizal telah berbagi perspektif di Kompas Petang. Sekali lagi, terima kasih. Sehat selalu.